Halo, selamat datang di serial Tolong! Dan topik kita kali ini adalah Anakku Males Bergerak Jadi anak-anak pada masa kemasannya ini Dia belajar banyak hal Salah satunya dengan cara aktif bergerak Sementara itu ada anak-anak yang males bergerak Apakah itu akan berbahaya untuk tubuh mereka? Nah coba ya kita tanya langsung Ke psikolog dari Kancil Yaitu Kak Mutiara Natania Halo Kak Mutiara Halo Mbak Ngi Baik, terima kasih Mbak Miki gimana kabarnya? Baik juga, sehat ya Pasti sehat karena rajin bergerak Bisa jadi ya Karena gini loh Kak Jadi kita kali ini mau ngomongin topik tentang anak males bergerak Kalau aku melihatnya Waktu jamannya pandemi Anak-anak kan dibatasi ruang geraknya Tapi itu jadi kebablasan Anak-anak jadi lanjut terus Jadi males bergerak Nah itu ada dampaknya nggak sih untuk anak-anak gitu? Kalau ditanya dampaknya sih pasti banyak ya Mungkin yang selama ini paling terkenal adalah Kalau anaknya kurang banyak gerak Dia akan misalnya obesitas Atau kayak gampang sakit karena kurang olahraga gitu ya Sama lah kayak kita Tapi sebenarnya dampaknya tuh jauh lebih luas dari itu Kayak misalnya kemandiriannya akan fungsinya akan turun Terus misalnya dia juga akan memiliki masalah perilaku yang cenderung lebih banyak Dan juga yang paling kelihatan adalah Kemungkinan besar dia akan mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial Kalau dia kurang gerak Jadi bisa banyak banget Mbak Nah ternyata itu banyak banget ya Maksudnya kita nggak kepikiran Selama ini yang ada yang terpelintas Cumaan nanti dia berhubungan dengan masalah fisik Tapi ternyata ada yang lain-lainnya Dan itu juga nggak bagus untuk psikologisnya dia gitu ya Betul Dan itu semua dimulai dari dia bayi Jadi semua anak itu kan ketika dia masih bayi Dia akan eksplorasi ya Menjelajahi apa yang ada di depannya Di rumahnya atau misalnya ketika dibawa orang tuanya keluar ke lapangan Dia akan menjelajahi berbagai tempat Nah itu ada berbagai stimulasi sensory itu Mbak Mulai dari melihat, mendengar, terus mencium bau Terus menyentuh dan keseimbangan Ketika dia loncat-loncat juga ada sensory namanya proprioceptive Banyak banget sensorinya Nah kebayang nggak kalau anak ini ditaroknya di rumah terus Terus orang tuanya nggak banyak bawa keluar Kemungkinan anak ini kan akan kehilangan momen di mana dia mendapatkan aneka Stimulasi sensory tersebut ya Mbak Nah padahal sensory-sensori ini tuh sebenarnya penting banget buat dia berkembang Bukan hanya untuk kesehatan Tapi misalnya kayak si anak Jalan keluar ke tempat yang hijau-hijau kayak ke taman gitu Kan dia lihat rumputnya hijau Terus dia nemu kumbang Dia nemu misalnya ada capung Nah itu kan dia akan mengintegrasikan aneka sensory tersebut Mama aku lihat capung Terus dia ngobrol sama mamanya Nah jadi ketika bergerak itu dia ada interaksinya dengan orang lain Dia juga belajar mengeksplorasi Dan akhirnya ketika dia belajar mengeksplorasi ini Dia jadi memiliki rasa ingin tahu Dan ini adalah dasar yang penting untuk dia jadi suka belajar Jadi kebayang nggak sih kalau dia di rumah Hanya melakukan aktivitas yang monoton Akhirnya keinginan untuk belajarnya jadi otomatis akan berkurang juga ya Karena dia jadi nggak penasaran sama berbagai hal Kalau menurut WHO sebenarnya yang bikin anak itu males bergerak itu bukan si anaknya sendiri gitu Pada dasarnya setiap anak itu punya keinginan untuk bergerak gitu Hanya saja kadang tuh lingkungannya kayak kurang mendukung Kayak misalnya kalau dia tinggalnya di pinggir jalan raya Kan mau jalan-jalan mungkin agak susah ya akhirnya ditaruh di rumah Atau kayak kata Mbak Nggi tadi ya Ketika pandemi nggak bisa keluar akhirnya nggak mau di rumah terus gitu Jadi ada berbagai faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi seorang anak Sehingga dia jadi kurang termotivasi untuk bergerak gitu Jadi tergantung lingkungannya banget Ya berarti kalau di situ berarti artinya kan peran orang tua tuh besar Untuk menstimulus anak untuk aktif bergerak gitu Karena anak itu kan juga harus dipancing dulu gitu ya Kak Betul-betul harus dipancing banget Supaya mereka semangat lah untuk gerak Terima kasih Oke Oke Terima kasih.